kemudian untuk lanjutannya jadi pada waktu anda sudah mengerti tentang dwt kemudian alpakat kita panggil kembali kemudian kita masuk ke file kemudian new kemudian klik salah satu daripada bagian dwt ini kemudian tekan huruf n apabila anda sudah menemukan latihan dwt klik open selanjutnya di dalam AutoCAD itu anda perhatikan di sini secara umum jadi dari file kemudian ada lagi edit kemudian view kemudian inset kemudian format kemudian tool jadi kalau kita geser seperti ini kemudian dimension modify kemudian ada parametric ada window ada help mungkin di sini ada yang agak berbeda jadi di sini ada still tetapi sebelum kita mengerti tentang semua apa yang ada di sini kita akan lanjutkan dulu tentang setting jadi anda di dalam membuat dwt itu harus mengerti tentang setting setting di dalam pocket tetapnya adalah di format jadi format nah kemudian yang harus kita pilih itu satu anda dulu yaitu unit sebab apabila anda memilih unitnya itu terasa asing untuk diri anda sendiri anda akan mengalami banyak kesulitan biasanya kebiasaan kita desimal kemudian kita memilih arsitektur maka angka-angka yang ada di sini itu membingungkan apabila anda tidak terbiasa jadi saya menyarankan anda memilih yang umum saja yang atau yang anda mengerti dengan mudah atau yang sering anda gunakan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari ini kemudian desimal tipenya kemudian presisi atau tingkat akurasinya memilih berapa angka di belakang koma dua kemudian unit skillnya anda masukkan ke dalam satuan apa misalnya cm kemudian dia secara internasional atau secara umum kemudian untuk pengukuran sudutnya anda terbiasa dengan sudut atau dengan degree minute second atau gradient kalau dengan desimal degree itu satu lingkaran nilainya 360 tetapi apabila anda memilih degree minute second hampir sama kemudian apabila memilih gradient itu satu lingkaran bukan 360 tetapi 400 jadi hati-hati di dalam hal ini dan fotocad biasanya memilihkan secara umum desimal degree kemudian direction itu arah ya jadi secara umum target itu utaranya ke kiri ya berlawanan dengan jarum jam nantikan untuk materi direction itu akan kita bahas pada waktu itu kita membahas tentang garis ya arah garis langsung sementara kita klik ok dulu kemudian setelah itu format drawing limit nah setelah anda memilih drawing limit kemudian anda enter di bawah ini ada specific upper right corner itu lebarnya 12 banding 9 nah sementara kita enter saja kemudian format lagi misalnya anda memilih line tip ya line tip itu memasukkan tiba-tiba garis yang ada di dalam target jadi anda klik load supaya masuk klik kiri dulu kemudian klik kanan kemudian selek all kemudian ok kemudian klik ok lagi kemudian format kita memilih saya memilih style kalau memilih POIN STYLE kita klik folder ini kita klik dulu selanjutnya kita akan simpan dengan nama yang sama file shape S kita deser ke DWT kemudian pilih ke tempat yang sama kemudian kita klik save kita replace yes, kemudian ok nah ini Anda sudah menambahkan tentang dbt dashboard terima kasih